Ya kita masuk pada halaman pertama yaitu semester 1 temanya adalah olahraga Di sini kita pada bab ini kalian akan mempelajari topik-topik berikut Pertama itu atlet hebat atau atlet yang berprestasi Yang kedua kejadian-kejadian olahraga atau peristiwa-peristiwa olahraga atau event-event ya Pertandingan-pertandingan Dan nomor tiga judulnya adalah olahraga dan kesehatan Kemudian nomor empat makanan sehat itu judulnya Nah pada masing-masing bab ini ada beberapa tugas untuk kamu praktekan Kamu bisa menyalin lembar kerja atau menampilkan tugas-tugas tersebut dalam kertas yang terpisah Kamu juga bisa men-scan kiris kode kiris atau mengunjungi link atau tautan yang disediakan pada akhir di masing-masing chapter atau bab Jadi di akhir chapter atau bab itu akan disediakan kirisnya atau mungkin bisa juga kamu ketikkan di browser nanti Kamu bisa mengunjungi situs tersebut Nah ini chapter 1 Atlet hebat atau atlet berprestasi Apa yang membuat seorang atlet itu berprestasi Nah ini dia itu pertanyaannya Ada objektif tujuan instruksi tujuannya Apa tujuan dari bab ini Setelah mempelajari material pada bab ini kamu diharapkan bisa Yang pertama mengidentifikasi konteks Konteksnya atau teks tertulisnya Ide pokok dan informasi detail Dari sebuah teks deskriptif yang berbentuk oral dan verbal Jadi bisa berbentuk ucapan dan tulisan Yang dihadirkan dalam bentuk multimodal Multimodal ini adalah perpaduan teks tulis atau lisan dan gambar atau animasi Jadi teks multimodal ini tidak hanya berupa teks verbal saja Atau teks tertulis saja Tetapi perpaduan antara teks baik tulis maupun lisan dengan gambar audio atau video Nah tentang apa? Tentang atlet berprestasi Nah kemudian Menkomunikasikan ide-ide sederhana dan pendapat dalam berbentuk dalam berbagai diskusi-diskusi Aktivitas berkolaborasi Dan mempresentasikan secara oral Untuk menggambarkan atlet berprestasi tersebut Dan nomor tiga Menuliskan sebuah teks deskriptif atau teks yang menggambarkan ya Teks deskriptif itu adalah teks Yang menggambarkan sesuatu ya Tentang seorang atlet dengan struktur yang sesuai Yang tersusun dan fitur-fitur linguistiknya Dan mempresentasikannya Kemudian do you know apakah kamu mengetahui Nah ini yang akan kita pelajari adalah tentang deskriptif teks disini Nah deskriptif teks itu adalah teks yang menjelaskan dan menggambarkan Seseorang tempat atau benda Nah jadi dia deskriptif Deskriptif teks itu Menggunakan adjektif dan adverb Tujuannya adalah menggambarkan seseorang tempat atau benda Dan deskriptif teks itu terdiri dari mengidentifikasi atau identitas seseorang Identitas sebuah tempat atau identitas sebuah benda Dan gambarannya atau penjelasan dari orang tempat atau benda tersebut Itu yang disebut dengan deskriptif teks Lanjut Nah ini pertanyaan yang perlu kamu pikirkan Nomor satu Menurut kamu siapakah atlet yang berprestasi atau hebat itu Yang kedua Apakah kamu percaya bahwa olahraga bisa meningkatkan Apa namanya Meningkatkan Apa namanya itu Kebajikan atau kebaikan seseorang Nah itu dia Kenapa Kenapa bisa meningkatkan orang menjadi lebih baik jika dia melakukan olahraga Nah itu pertanyaan yang harus kamu jawab Nah bagaimana pertanyaan tersebut dijawab Kamu pelajari hal berikut ini secara baik-baik Sampai bab ini berakhir Nah Nah tas pertama tugas pertama Lihatlah dan lihat dan diskusikan Tebak siapa siluet ini ya siluet ini Ada siluet seorang pemain basket ya Nah siapa kira-kira orang tersebut menurut kalian Kemudian ada juga petunjuknya Melihat gambar di bawah ini Apakah kalian tahu orang-orang yang dalam gambar ini Yaitu yang gambar 1-2 ini adalah Anthony Sini Suka Genting Dari sini kalian bisa melihat dia pemain bulu tangkis Nah kemudian ada Aris Susanti Rahyu Tebak Kemudian Windy Cantika Aisah dan Buah Solosa Kalian pelajari Cari di internet siapa Siapa apa prestasi dari empat orang ini Ya Di internet ada di Google Nah kemudian Mari kita bermain Nah ini kita akan bermain sebuah permainan Ini langkah-langkahnya Kamu berduduk dalam kelompok kecil Mungkin bisa terdiri dari tiga atau empat orang Satu siswa atau anggaplah si A Memikirkan satu seseorang Satu orang atlet Atlet yang terkenal Nah kita anggap saja atletnya adalah Si Buah Solosa ini Nah si A ini memikirkan tentang Buah Solosa Tapi dia tidak menyampaikan kepada temannya Kemudian Anggota grup yang lainnya Ya anggota grup lainnya Bergantian menanyakan pertanyaan tertutup Apa itu pertanyaan tertutup Atau close ended question Pertanyaan tertutup adalah Pertanyaan yang jawabannya hanya Ya atau tidak Jadi Kalau begitu Itu Misal Si A ini kan memikirkan tentang Buah Solosa Nah Yang teman yang lain bertanya Apakah Yang kamu pikirkan itu Pe Atlet Atau Atlet Dijawab oleh si A itu Ya misalnya Nah Kemudian Ditanya lagi Nah Dia Yang nomor empat ya Keep asking Terus tanya Hingga Seseorang bisa menebak Nama dari atlet tersebut Secara benar Nah Kemudian si Temannya lagi bertanya Apakah dia atlet olah Sepok bola Jawabannya Ya Nah Artinya sudah mengarah itu ya Apakah dia atlet sepok bola Internasional Tentu jawabannya tidak Artinya nasional Kamu tanya lagi Apakah dia berasal dari Jawa Barat misalnya Buah Solosa tentu kalian tahu dia berasal dari Tidak dari Jawa Barat Maka jawaban dari si Siswa A ini Jawabannya adalah tidak Apakah dia berasal dari Irian Jaya Nah Maka jawabannya ya Karena Buah Solosa ini Lahir sebagai orang Irian Jaya Nah tentu jawabannya ya Nah Nah Makin mendekatkan Nah Mungkin hingga sampai seseorang bisa menebak Apakah buah Solosa Nah Kalau dia jawabannya ya Maka itu Tertebaklah Nama atletnya Kemudian Yang nomor 5 Gantian dengan teman Ya Memikirkan atlet-atlet yang berbeda Jadi mungkin si B Memikirkan tentang Atlet bulu tangkis Misalnya Antoni Ginting ini Nah Begitu seterusnya Sampai Semuanya dapat Dapat giliran Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai kembali guru dan teman Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa